Intro Bagi umat muslim yang ingin berkurban, tentu ibadah kurbannya ingin diterima dan menjadi tabungan pahala. Nah dengan itu kami memiliki tips memilih hewan kurban dengan jenis sapi yang akan dijelaskan Dr. Hewan Suwandi, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinar Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong. Yang pertama adalah kita harus memilih hewan kurban yang sehat. Apa definisi dari sehat? Yang pertama kita bisa melihat hewan kurbannya. Yang pertama kita bisa mengusap bulu dari hewan kurban. Kita usap dan kita lihat apakah banyak bulu yang ada di tangan kita. Kalau tidak banyak bulu yang menempel di tangan kita, insya Allah hewannya itu sehat. Apabila banyak bulu kemungkinan dia lagi kena penyakit. Yang kedua kita bisa melihat dari tampakan eksterior. Mata kita lihat apabila mata tatapannya tajam, tentunya hewan ini adalah hewan yang sehat. Kalau redup, terus ada tai matanya yang keluar, nah itu kita curigai hewan itu lagi sakit. Yang berikutnya kita lihat dari cermin hidungnya. Cermin hidung dari hewan adalah yang ini. Cermin hidungnya. Ciri dari hewan yang sehat, cermin hidungnya itu harus basah. Ya, harus basah. Kalau kita pegang, kita lihat basah berarti sehat. Tapi kalau kering berarti dia lagi demam, lagi sakit. Nah itu harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah kita lihat dari penampakan dari hewan. Kita lihat penampakan cara jalannya, ada bincang atau tidak. Kita lihat dari kaki-kakinya. Dari kaki-kaki hewan, ini kita lihat menumpu dengan sempurna atau tidak pada kakinya. Biasanya kalau ada salah satu kaki yang diangkat terus, berarti ada indikasi bahwa hewan itu lagi sakit. Yang berikutnya adalah kita lihat dari lubang-lubang. Yaitu lubang apa saja yang kita perhatikan. Kita lihat kelopak matanya. Kelopak matanya harus bersih. Yang kedua, lubang hidungnya harus bersih. Tidak ada lendir atau ingusan. Kelopak hidungnya harus bersih, tidak ada ingusan. Yang ketiga, kita lihat kemaluannya. Lubang kemaluannya harus dalam kondisi yang bersih. Tidak ada disat atau nanah yang ada di sapi. Ini yang sering dilupakan adalah kita harus melihat organ testisnya atau organ kelaminnya. Berikut. Ini adalah petis. Ada dua pasang. Jadi kalau cuma ada satu, tentunya itu adalah cacat. Jadi tidak bisa dipakai untuk dijadikan hewan perubat. Nah, syarat berikutnya. Hewan harus cukup umur. Bagaimana kita menentukan bahwa hewan cukup umur? Kalau kita bisa mengetahui tanda lahirnya, kita bisa menentukan bahwa hewan itu adalah sudah cukup umur. Namun kalau kita beli di pasar, tentunya kita akan kesulitan untuk mengetahui bahwa hewan itu sudah cukup umur atau tidak. Sarat hewan korban dalam hal ini adalah sapi itu dua tahun jalan atau lebih aman dua tahun setengah umurnya. Kalau kambing dan domba umurnya sekitar satu tahun setengah. Bagaimana tip untuk mengetahui bahwa hewan korban itu sudah bisa dijadikan korban? Kita bisa melihat dari gigi serinya bahwa sudah tanggal atau belum. Apabila sudah tanggal atau sudah ganti gigi tetap, itu berarti layak untuk dijadikan hewan korban. Sarat berikutnya, sarat ketiga, hewan harus dalam keadaan yang gemuk, jangan kurus atau orang sini bilang bangking. Karena kita memerlukan dagingnya, bukan untuk memerlukan tulang-tulangnya ya untuk hewan korban. Jadi pilihlah hewan yang gemuk atau yang sedang sampai gemuk ya, paling bagus yang gemuk. Untuk berikutnya, sesuai himbuawan dari kepala bidang kami bahwa kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, bahwa kita tidak boleh memotong hewan betina produktif. Jadilah saat pemilihan hewan korban dianjurkan pada masyarakat, pilihlah hewan yang jantan, jangan yang betina. Selain memilih hewan korban yang sehat, tentu ada beberapa ketentuan yang dianjurkan Dinas Pertanian agar ketersediaan ternak sapi dan kenyamanan dalam beribadah di Hari Raya Idul Adha nyaman dan lancar. Nah, yang terpenting, Bapak-bapak sekalian, masyarakat yang melakukan pelaksanaan pemotongan ternak kurban ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, janganlah memotong ternak betina yang masih produktif. Jangan memotong ternak betina yang masih produktif. Kalau kita memotong ternak yang masih produktif, otomatis nanti juga akan mengakibatkan terganggu produksi ternak bakalan-bakalan yang berikutnya, karena hindunya akan dipotong. Nah, yang kedua, kami ingin juga bahwa sebaiknya memang yang kita beli adalah ternak-ternak yang jantan, yang tentunya memenuhi persyaratan syariat, yaitu cukup umur. Kemudian yang ketiga, pada waktu pemotongan, janganlah membuang darah atau jeruan-jeruan setelah pemotongan tadi sembarangan. Kalau bisa, dalam memotong itu dibuatkan lubang, sehingga darah itu akan tertampung di dalam lubang itu, dan kemudian kita tutup. Kalau kita biarkan, nanti akan menimbulkan pencemaran lingkungan, di mana ada timbul bau, kemudian banyak lalat, dan lain sebagainya. Itu yang tidak kita harapkan.